Pesawat asing jenis Beechraff VHFFK yang masuk wilayah udara Pontianak sampai saat ini, para awak pesawat masih menjalani proses penyidikan oleh TNI AU Supadio Pontianak. Kronologis kejadian masuknya pesawat asing berawal dari Singapura menuju ke Sibu, Malaysia. Dikarenakan pesawat tersebut tidak memiliki Ijen Flight Clarin untuk memasuki wilayah udara NKRI. Kasat Intel TNI AU Mayor Susdian Syafrila mengungkapkan, diduga pesawat tersebut untuk pelatihan penerbangan dari Sekolah Penerbangan Swasta di Singapura menuju ke Sibu, Malaysia, karena tidak memiliki tiga surat Ijen Flight Clarin atau Ijen Masuk Wilayah Udara NKRI dari Dinas Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI. Kementerian Luar Negeri, kemudian dari Mabes TNI, kemudian dari Ijen Berhubungan. Dari DIPLU itu dia terkait data soal apa yang berhubungan? Berhubungan apa? Yang berhubungan dengan diplomatik. Diplomatik. Serta apabila dikeluarkannya tiga surat Ijen Flight Clarin, maka pesawat tersebut boleh kembali terbang menuju ke tujuan semula. Flight approval. Ya menunggu penyelesaian itu ya, tapi penyelesaian itu sudah selesai ya. Masuknya pesawat asing ke Pontianak akan menerima sanksi administrasi dari Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan Dinas Perhubungan. Untuk peristiwa Frustdown ini baru pertama kali dialami oleh pangkalan udara Supadio. Dan korps baju biru ini akan mengawasi keamanan udara NKRI khususnya kota Pontianak dari pesawat-pesawat asing. Agung Widura Pond TV memberi tekan.